Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Sebelum memulai tayangan ini kembali saya mengingatkan bahwa Jika Anda, jika gereja salah memposisikan Yesus Yesus yang harusnya Tuhan Tapi kamu posisikan Tuhan ini masih sujud Sujud pada Allah Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Allah Maka Tuhan yang sujud pada Allah ini Bukan Tuhan, tapi hantu Cek saja Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Sekali ini akan membahas sebuah tema Nasrani RT 5 Yesus dikubur 2 malam Satu siang, satu subuh Nasrani Tri Tunggal RT 5 Maha Sesat ini kan Meyakini bahwa Yesus itu disaleb hari Jumat Jumat malam Ya, dikubur Jumat malam Lalu Sabtu siang Lalu Sabtu malam Lalu Minggu subuh Cuman Dua malam, satu siang, satu subuh Ya, itu penyesatan selama 2000 tahun Menyesatkan jutaan umat Ya, dilakukan oleh Tri Tunggal Maha Sesat Yaitu Katolik dan Protestan Tentu saja anggota-anggutannya Ya, Protestan Pentakos Ya, Karismatik dan semua Semua penyembah Bapak adalah Melakukan penyesatan yang sama Ya, Yesus Mati disaleb hari Jumat Dikubur Jumat malam Lalu bangkit Minggu subuh Bapak, Ibu, Saudara sekalian Nasrani Tri Tunggal Selama hampir 2000 tahun Melakukan penyesatan masif Yesus dikubur hanya dua malam Satu siang Tambah satu subuh Perhatikan dua hal berbeda ini Satu Yesus bangkit Pada hari ketiga Matius 17 ayat 23 Kedua Yesus di dalam rahim bumi Harus tiga hari tiga malam Matius 12 ayat 40 Ini dua hal berbeda Bangkit pada hari ketiga Tapi dikubur harus tiga hari tiga malam Harus terpenuhi dua ini ya Nah, inilah penyesatan gereja secara masif Hampir 2000 tahun Yang dilakukan oleh Nasrani Tri Tunggal Maha Sesat Yesus dikubur Jumat malam Lalu Sabtu siang Lalu Sabtu malam Lalu Minggu subuh Bangkit Itu cuma dua malam Satu siang Lebih satu subuh Cuman memenuhi syarat bangkit Hari ketiga Tapi tidak memenuhi syarat Yesus di dalam rahim bumi Harus tiga hari Tiga malam Saya ulang Hanya memenuhi syarat Yesus bangkit Hari ketiga Matius 17 ayat 23 Tetapi tidak memenuhi syarat Yesus harus dikubur di dalam rahim bumi Tiga hari tiga malam Matius 12 ayat 40 Tidak mungkin kebenaran kok Nabrak-nabrak Ayat Alkitab Matius 12 ayat 40 Anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi Tiga hari tiga malam Perhitungan hari Dimulainya disalib Sampai kebangkitannya Versi gereja teritunggal Sama sekali Tidak memenuhi kriteria Yesus tiga hari tiga malam Di perut bumi Di rahim bumi Walaupun hanya memenuhi syarat bangkit Pada hari ketiga Dua syarat harus dipenuhi Tidak bisa hanya salah Satu Tadi saya mengingatkan dua hal berbeda Yesus bangkit pada hari ketiga Tetapi Yesus di dalam rahim bumi Harus tiga hari tiga malam Ini dua hal berbeda Jelas ya Baik mari kita lebih detail Ya dibahas penyalipan Yesus Lebih detail kita bahas penyalipan Yesus ya Satu Rabu malam Mayat Yesus masuk kubur Bertepatan Yahudi merayakan pasca hari kedua Rabu malam Yesus itu disalib Bertepatan Yahudi merayakan pasca hari kedua Pasca itu kan tujuh hari Matius 27 ayat 61 Perhatikan Maria Magdalena dan Maria yang lain Terpaksa menginap di kuburan Duduk di depan kubur Menunggu sampai batu besar penutup kubur selesai dibuat Di ayat sebelumnya Matius 27 ayat 60 Perhatikan baik-baik Maria Magdalena dan Maria yang lain Terpaksa Tidak pulang Soalnya sudah sampai subuh Ya sampai pintu ditutup Ayat ini menjelaskan Membuat tutup kubur dari batu besar Berlangsung sampai malam dini hari Memaksa Maria Magdalena dan Maria yang lain Nginep di depan kubur Cuma duduk-duduk tiduran begitu Nanti baru subuh berani pulang dia Pasti ini selesai di atas jam 12 malam Perhatikan baik-baik Matius 27 ayat 61 Ini jarang dibaca Bapak ibu saudara ya Dalam perhitungan hari kalender Pintu kubur ditutup Sudah termasuk hari kalender Kamis dini hari Maka mulailah Yesus Tinggal di dalam rahim bumi Mulai dihitung Harus tiga hari tiga malam Nomor dua Kamis adalah hari ketiga pascah Adalah sabat yang besar Yohanes 19 ayat 31 Masyarakat tidak bisa kemana-mana Jadi pada saat pascah itu Ada dua hari sabat Hari Kamis adalah sabat besar Kemudian hari Sabtu sabat biasa Perhatikan baik-baik Yohanes 19 ayat 31 Pada saat penyalipan Yesus Di dalam tujuh hari pascah itu Ada dua sabat Yang satu sabat besar Satu lagi sabat biasa Nomor tiga Jumat adalah Jumat setelah sabat yang besar Yaitu hari keempat pascah Perempuan-perempuan membeli rempah-rempah Langsung hari itu juga meminyaki mayat Yesus Markus 16 ayat 1 Sepulang dari kubur Perempuan tentu saja menggiling rempah Kan hari Jumat masih boleh menggiling rempah Sabtu adalah sabat biasa Hari kelima pascah Masyarakat tidak bisa apa-apa Rempah yang sudah digiling Sudah siap dipakai merempahi mayat Yesus Minggu subuh Maksud hati Mau merempahi mayat Yesus Ternyata Yesus sudah bangkit Lalu nomor enam Kapan Yesus bangkit? Harus memenuhi dua syarat Yaitu hari ketiga Yaitu Sabtu Karena Rabu Kamis dini hari Kan sudah mulainya Kamis dini hari ya Kamis Mulai masuk dalam perut bumi Dalam layi bumi itu kan Kamis dini hari Kamis Jumat Sabtu Terpenuhi Tiga hari Hari ketiga Sesuai Sesuai Matius 17 E 23 Kalau Yesus bangkit Minggu subuh Maka itu hari keempat Mustahil Berapa lama Yesus dirahim bumi? Kamis siang Kamis malam Jumat siang Jumat malam Sabtu siang Sabtu malam Pas Tiga hari Tiga malam Jadi Yesus bangkit Dipastikan Sabtu malam Maksimal jam 23.59 Waktu setempat Pada hari Sabtu Hari kelima Pasca Ya Kedua syarat Terpenuhi Ya Tiga hari Tiga malam Terpenuhi Hari ketiga Juga terpenuhi Clear Sampai sini Yesus bangkit Jadi apa? Ya Kisah para rasul 2 ayat 36 Yesus bangkit Jadi Tuhan Dan Kristus Tuhan adalah Roh 2 Korintus 3 Ayat 17 Kristus Adalah roh Roma 8 Ayat 9 Kristus adalah Mesias Yohanes 1 Ayat 41 Mesias adalah Allah Roma 9 Ayat 5 Jadi Yesus Bangkit Jadi apa? Jadi Tuhan Jadi Kristus Jadi Mesias Jadi Allah Yesus yang roh Menampakkan diri Memakai tubuh fisik Yang sama Masih ada Bekas baku Selama 40 hari Tujuan menampakkan diri Adalah Membuktikan dia Hidup Kisah 1 ayat 3 Yesus naik ke surga Masih memakai tubuh yang sama Supaya bisa dilihat Kisah 1 ayat 9 Sama sekali Tidak berarti Yesus di surga Memakai tubuh itu Setelah hilang Ditutupi awan Maka Yesus Memakai tubuh Kemuliaannya Matanya Seperti nyala api Wajahnya Seperti matahari terik Ya ada lain-lain Ya rambutnya putih Matah Kemudian Kaki tubuhnya Itu seperti Tembaga yang membara Wahyu 1 Ayat 13 Sampai 16 Di surga Sejak tahun 33 Masei Yesus sudah Duduk di tahta surga Sebagai Satu-satunya Tuhan Alah Wahyu 4 Ayat 2 Clear Bapak Ibu Saudara Jadi betapa Penyesatan yang Luar biasa Yang masif Yang dilakukan oleh Gereja Tritunggal Penyembah Bapak RT 5 Nasrani RT 5 Saya yakin Tahun depan Sudah tidak ada Yang merayakan Pasca Orang Kristen Sama dengan Ketika saya Menggelurakan Bahasa roh Sikara lama Rabah-rabah Lama-lama Enak juga Makin dirabah Makin terasa Sekarang Sudah tidak ada Bahasa roh Ketika saya Menggelurakan Tidak ada Itu Pentakosta 1,2,3 Itu pendeta Yang sudah Sepuh itu Akhirnya sudah Tidak berani lagi Ngomong Pentakosta 1,2,3 Karena tidak ada Orang Merayakan Pentakosta Orang Kristen Pentakosta adalah Hari Raya Yahudi Ketika Saya Menggelurakan Ini Pascah Tidak Boleh dirayakan Oleh orang Kristen Sepertinya Saya yakin Tahun depan Sudah tidak ada Gereja yang Merayakan Pascah Jadi Akan dirayakan Dengan Perjamuan Kudus Di dalam 1 Korintus 11 Ayat 24 Sampai 30 Untuk mengingat Yesus Di salib itu Dengan Perjamuan Kudus Bukan Pascah Kalau Anda Merayakan Pascah Anda Menghina Anda Menghujat Anda Menyangkal Yesus Satu kali Mati Untuk selamanya Pascah itu Menyembeleh Menyembeleh Domba Berulang-ulang Tiap tahun Walaupun Anda Tidak Menyembeleh Domba Tetapi Pemahaman Pascah itu Memang harus Menyembeleh Domba Jadi ketika Anda Merayakan Pascah Maka Anda Menganggap Yesus Tidak Cukup Satu kali Mengorbankan Dirinya Satu kali Untuk selamanya Ibrani 9 Ayat 28 Baca itu Penyesatan Luar biasa Dilakukan oleh Gereja Tritunggal Mahasesat RT5 Nasrani Ya Sebenarnya Ada solusi Katolik Bisa enggak Kalau Jangan menyebut Yesus Jangan menyebut Tuhan Yesus Jangan menyebut Putramu Juru Selamat Yesus Kristus Sebut saja Anak Maria Bisa enggak Kami berdoa Kepada Bapak Di dalam nama Putramu Juru Selamat Kami Anak Maria Jangan disebut Yesus Maka sebenarnya Sudah selesai Masalahnya Anda benar-benar Bukan orang Kristen Tidak ada Sangkut pautnya Dengan Yesus Kristus Umat katolik Saya menghimbau Anda Jangan sebut Yesus Kristus Sebutlah Anak Maria Kalau Anda Sebut Yesus Kristus Maka Anda Harus Mengikuti Alkitab Ya Alkitab Yesus Itu Allah Tidak ada Demi nama Bapak Tidak ada Semua Demi nama Yesus Apakah Mungkin Anda Mengubah Demi nama Yesus Demi nama Yesus Demi nama Yesus Apa Mungkin Begitu Jadi Nanti 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 Orang Bisa Menggolongkan Dengan Tegas Nasrani Demi nama Anak Maria Demi nama Tuhan Anak Maria Jangan Sebut Yesus Kalau Anda Sebut Yesus Maka Anda Harus Ikuti Alkitab Yesus Tuhan Tidak Mungkin Sujud pada Bapak Mungkin Jadi Sebut Sebut Anak Maria Sama Dengan Katolik Ya Jadi Nanti Pastor Jalanan Demi nama Anak Maria Lucu Keliatannya Lucu Tapi Ini Simple Anda Keras Kepala Keras Kepala Tegar Tengkuk Nanti Generasi Setelah Anda Semua Setelah Anda Semua Pada Mati Anak Anak Muda Silahkan Gabung Saya itu Yesus Kristus Tidak Pernah Ada Bapak Anak Roh Kudus Satu Satunya Allah Yang Benar Itu Yesus Kristus Anda Yang Generasi Lama Yang Generasi Tegar Tengkuk Ya Sebut Saja Demi nama Anak Maria Itu Saran Saya Dan Sepertinya Ini Bakal Diikuti Jangan Lagi Sebut Yesus Kalau Sebut Yesus Anda Menghujat Menghujat Roh Kudus Yesus Itu Roh Kudus Sekarang Tidak Akan Diampuni Daripada Dosamu Tidak Diampuni Sebut Saja Demi nama Anak Maria Biar Nanti Ini Maria Yang Mana Maria Yang Lahirnya Di bawah Pohon Pisang Atau Maria Yang Mana Ini Biar Sebut Saja Aku Berdoa Aku Mengusir Sertan Dalam Nama Anak Maria Gitu Saja Orang Orang Nasrani Juga Penta Kosta Karismatik Saifudin Ibrahim Jangan Kamu Sebut Sebut Lagi Tuhan Yesus Kalau Kamu Sebut Tuhan Yesus Tuhan Itu Harus Allah Jadi Yesus Harus Allah Tidak Bisa Tuhan Masih Sujud Pada Bapak Paul Young Manuk Berbulu Tidak Boleh Kamu Nyebut Tuhan Yesus Kalau Nyebut Tuhan Yesus Tuhan Itu Harus Allah Tidak Ada Tuhan Sujud Pada Allah Ayam Pun Ketawa Jadi Kalau Mau Sebut Tuhan Anak Maria Lucu Sepertinya Lucu Tapi Ini Ide Brilian Dari Henry Tandianta Catat Baik-baik April 2022 Mungkin Hanya Perlu Waktu Beberapa Bulan Silahkan Anda Tegar Tengkuk Dengan Doktrin Kamu Allah Tiga Biji Silahkan Maka Kami Tidak Mengolok Anda Masalahnya Kalian Masih Sebut Yesus Yesus Kulu Alahku Aku Tidak Relah Alahku Kamu Kamu Jadikan Alah Tuhan Masih Sujud Pada Alah Tidak Relah Aku Kalau Kamu Nyebutnya Jangan Tuhan Yesus Tuhan Anak Maria Ya Betapa Penyesatan Soal Pascah Mudah-mudahan 2023 Sudah Tidak Ada Ya Memang Kita Perhatikan Dalam Dua Hari Satu Minggu Ini Terjadi Terjadi Penghujatan Menghujat Roh Kudus Secara Masal Semua Gereja Menghujat Roh Kudus Saya Sudah Ingatkan Tapi Masih Dilakukan Juga Ada Yang Meracakan Rabu Kamis Putih Jumat Agung Bok Mikir Ya Para Romo Emang Kamu Tidak Bisa Mikir Ya Kalau Jumat Sabtu Minggu Itu Hanya Memenuhi Yang Bangkit Hari Ketiga Tetapi Tidak Memenuhi Yesus Di Dalam Rahim Bumi Tiga Hari Tiga Malam Ayat Alkitab Very Clear Kok Njelasin Kok Ya Masih Haja Kamu Lakukannya Dengan Bangganya Merasa Tidak Berdosa Makanya Wahyu 18 Ayat 5 Dosamu Bertimbun Timbun Sampai Kelangit Dan Alas Tidak Melupakan Dosamu Sudah Diberitahu Oleh Henry Tandianta Sudah Ngasih Tahu Jangan Rayakan Pasca Jangan Laki Rabu Kamis Putih Jumat Agung Kalau kamu Merayakan Itu Jangan Sebut Yesus Ya Mulai Sekarang Jangan Sebut Yesus Sebutlah Aku Berdoa Di Dalam Nama Juru Selamat Kami Putramu Anak Maria Gitu Aja Jangan Sebut Yesus Nasrani Juga Tritunggal Sahudan Ibrahim Paul Young Juga Semua Pendeta Pendukung Yang Masih Penyembah Bapak Jangan Sebut Tuhan Yesus Sebutlah Tuhan Anak Maria Ya Segala Hormat Kemulia Ante Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang Benar Haleluya Amin